Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak semuanya terutama anak kelas 7 SMP hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan guru kita Bapak Tabrani kepada Bapak saya persilahkan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terlebih dahulu saya perkenalkan nama saya Tabrani Umar mengajar di SMP Negeri 2 Kanjung Jabung Timur tepatnya di Kecamatan Rantau Asak pada pagi ini memulai materi pelajaran agama dan budi pekerti sebelum memulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti agar kita mendapat berkah dan lida Allah SWT marilah sama-sama kita berdoa memohon pada Allah SWT agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini akan mendapat berkah dan lida Allah SWT dengan mikian berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawumiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustahim Siratal lajina al-amta alayhim Wairil maghdubi alayhim Waladbollil amin Rabbi israhli sadri wa yasirli amri Anak-anak sekalian yang mau berhagi ya Ada pun materi pokok pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti pada materi pagi ini Yaitu tentang lebih dekat dengan Allah SWT Yang sangat indah namanya Yang pertama tentunya kita mempelajari tentang Iman kepada Allah SWT Yang pertama pengertian iman kepada Allah SWT Iman menurut bahasa artinya percaya Atau membenarkan Percaya kepada siapa Yaitu percaya kepada Allah SWT Bahwasanya Allah SWT itu ada Dengan segala sifat kesempurnaan bagi Allah SWT Nah iman itu memang sulit bagi orang Iman itu kita percaya barang yang tidak Tidak bisa kita lihat Jadi kalau orang yang tidak percaya kalau pece ini warna hitam Artinya orang itu tidak percaya Maka dari itu Keimanan itu sangat susah Kita percaya Kita percaya kepada Allah SWT Bahwasanya Allah SWT itu ada Dengan segala sifat Dengan segala sifat bagi Allah SWT Atau membenarkannya Tidak ada keraguan Tidak ada keraguan Yaitu yakin dengan Seyakin-yakinnya Bahwa Allah SWT itu ada Itu menurut bahasa Menurut istilah Dalam ilmu tawheed Iman artinya Membenarkan dengan hati Mengucapkan dengan lisan Dan mengamalkan Dengan perbuatan Kalau hanya saja Mengucapkan dengan lisan Meyakini dalam hati Tapi tidak mengemalkan Itu tidaklah dikatakan Orang Islam yang beriman Sempurna Jadi orang Islam Yang beriman Dikatakan sempurna Apabila Ketiga-tiganya itu Sudah dilaksanakannya Dengan baik Membenarkan dengan hati Mengucapkan dengan lisan Dan mengamalkan Dengan perbuatan Yang nyata Contoh misalnya Solat Puasa misalnya Nah Kita mengatakan Kita orang Islam Tapi solat tidak Puasa tidak Nah ini tidak dikatakan Orang beriman sempurna Dia hanya sekedar Mengucapkan dengan Lisannya saja Hanya lisannya saja Mengucapkan Hatinya Meyakini Tapi dalam pengamalan Sehari-hari Tidak ada sama sekali Maka dari itu Anak-anak bapak sekalian Yang sedang Mengikuti pelajaran ini Kiranya untuk dapat Memahami pelajaran ini Dengan baik Yaitu Tentang keimanan ini Kita ucapkan Dengan lisan Kita yakini Dalam hati kita Dan kita amalkan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Anak-anak sekalian Berikutnya Pengertian iman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Keyakinan yang Sesungguhnya Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Wahid Yaitu Satu Tidak berbilang Tidak Beranak Dan tidak Diperanakkan Dan tidak Berisri Artinya satu Tunggal Dalam sifatnya Yang wajib Itu ada Wahdanin Artinya Maha Esa Tunggal Tidak berbilang Dijelaskan pula Dalam Al-Quran Surah Al-Ikhlas Kulhu Wallahu Ahad Allah Assamat Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kufuan Ahad Bahwasannya Allah itu Esa Satu Tidak berbilang Dia tidak Beranak Dan Tidak Diperanakkan Ini Tentang Pengertian Iman Selanjutnya Dalam pengertian lain Iman kepada Allah SWT Meyakini dengan Akal Akan wujud Dan kebenarannya Sebagai Pencipta Pemelihara Seluruh Makhluk Ciptaannya Kita yakin Jangan ada Keraguan Tentang Tentang Wujud Dan kebenaran Allah SWT Allah Menciptakan Segala apa Yang ada di Bumi Semua Apa yang ada Di bumi Yang ada Di langit Termasuk Isinya Semua itu Ciptaan Allah SWT Jadi Allah tidak ada Yang menciptakan Allah berdiri Sendiri Ya Itu Sekali lagi Bapak terangkan Semua Yang ada Di dunia ini Yang ada Di langit Yang ada Di bumi Yang ada Di laut Dan segala Isi yang ada Di dunia ini Semuanya Adalah Ciptaan Allah SWT Anak-anak Sekalian Yang berbahagia Selanjutnya Sifat Yang wajib Bagi Allah SWT Sifat Yang jais Bagi Allah SWT Sifat yang mustahil Bagi Allah SWT Sekarang Anak-anak kita Mempelajari Sifat-sifat Allah SWT Sekarang Sifat yang wajib Bagi Allah SWT Pengertian Sifat yang wajib Bagi Allah SWT Itu Ialah Sifat yang harus Ada Pada zat Allah SWT Sebagai Kesempurnaan Baginya Itu adalah Domirnya Mustathir Takdiruhu Allah SWT Nah ini Artinya Sifat yang harus Ada Tidak ada Pada diri Makhluknya Hanya ada Pada Diri Allah SWT Zat Allah Sebagai Kesempurnaan Baginya Yang kedua Sifat-sifat Wajib Bagi Allah Tidak dapat Diserupakan Dengan sifat-sifat Makhluknya Maka Sifat Allah Wajib Diakini Jadi Sifat Allah Itu Tidak ada Sama Dengan Sifat kita Sebagai Makhluk Allah SWT Anak-anak Anak-anak Sekalian Yang berbahagia Yang sedang Berada di rumah Kita lanjutkan Materi berikutnya Macam-anak Macam-macam Sifat Wajib Bagi Allah SWT Yang pertama Allah Bersifat Wujud Artinya Ada Mustahil Allah itu Tidak ada Itu sifat Yang jais Nanti Bapak akan Terangkan lagi Urutan-urutan Sifat yang jais Bagi Allah SWT Jadi sifat yang wajib ini Berjumlah Sebanyak 20 sifat Lawannya Yang jais Pun Sebanyak 20 sifat Yang pertama Allah Bersifat Wujud Artinya ada Dalil nakli Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Zalikum Zalikum Wallahu Rabbukum La Ilaha Illah Wa Khaliku Kulli Shai'in Fa'buduh Wa Hu Ala Kulli Shai'in Wakil Itu Dalil Nakli Yang ada Di dalam Al-Quran Surat Al-An'am Ayat Satu Dan Dua Yang pertama Wujud Artinya Ada Siapa Ada Adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Tidak Bisa Kita Bilangkan Ada Tempatnya Jadi Kalau Anak-anak Bertanya Allah Di mana Apakah Di Langit Apakah Di Bumi Nah Yang Jelas Anak-anak Sekalian Yang Berbahagia Kita Wajib Meyakini Dengan Sepenuh Hati Bahwasannya Allah Itu Bersifat Wujud Artinya Ada Untuk Membuktikan Bahwasannya Allah Itu Ada Adanya Ciptaannya Yang Ada Di Langit Yang Ada Di Bumi Yang Ada Di Lautan Semua Ini Adalah Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Sifat Yang Wajib Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yaitu Kidam Artinya Dahulu Jadi Sebelum Allah Siapa Tidak Ada Sesudah Allah Juga Tidak Ada Jadi Allah Itu Dahulu Kidam Artinya Dahulu Dalam Al-Quran Juga Dijelaskan Surah Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim Kulluman Alayha Fanin Wayabak Wajihu Rabbika Zul Zalali Wal Ikram Itu Dalilan Nakli Tentang Allah Bersifat Kidam Artinya Dahulu Sifat Yang Wajib Bagi Allah Yang Ketiga Bako Artinya Kekal Allah Itu Tidak Mengalami Perubahan Perubahan Sedikitpun Berbeda Dengan Kita Manusia Kalau Kita Manusia Kita Tidak Bako Kita Tidak Kekal Manusia Ini Dari Tidak Ada Kemudian Ada Keberadaan Manusia Tentu Melalui Proses Yang Panjang Ya Sembilan Bulan Sepuluh Hari Dalam Rahim Ibunya Kemudian Dia Dilahirkan Kemudian Semakin Hari Semakin Berkembang Semakin Berkembang Yang Tadinya Tidak Ada Menjadi Ada Kemudian Besar 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 Jadi Dewasa Jadi Orang tua Sudah Tua Umurnya Sudah Sampai Maka Dia Tidak Ada Kembali Artinya Dari Tidak Ada Menjadi Tidak Ada Menjadi Ada Tidak Ada Kembali Itu Artinya Kita Tidak Bakal Tidak Kekal Berbeda Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Dia Tetap Langgeng Selama Lamanya Tidak Ada Melalui Perubahan Itu Sifat Yang ketiga Yaitu Bakal Artinya Kekal Kekal Zat Allah Subhanahu Wata'ala Yang keempat Sifat Yang wajib Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Allah Itu Berbeda Dengan Makhluk Kita Tidak Ada Serupa Dengan Makhluk Apapun Yang ada Di Dunia Ini Bentuk Sifat Dan Lain Lain Sebagainya Tidak Ada Jangankan Allah Makhluk Kita Saja Itu Tidak Ada Yang Sama Padahal Kalau Kita Pikir Berapa Banyak Allah Menciptakan Manusia Yang Ada Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Sama Berbeda Semuanya Apalagi Allah Jadi Sifat Yang keempat Itu Allah Sangat Berbeda Dengan Makhluk Cipta Yang Keempat Sifat Yang Wajib Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kelima Kiyamuhu Binamsihi Artinya Allah Berdiri Sendiri Allah Tidak Minta Bantuan Kepada Siapapun Allah Maha Kuasa Dia Berdiri Sendiri Berbeda Dengan Kita Kalau Kita Tentunya Sangat Membutuhkan Bantuan Orang Lain Tanpa Bantuan Orang Lain Maka Hidup Kita Pun Akan Mengalami Kesulitan Berbeda Dengan Allah Allah Itu Bersifat Kiyamuhu Binamsihi Berdiri Sendiri Kemudian Yang Keenam Sifat Yang Wajib Bagi Allah Wadhaniyah Artinya Maha Esa Esa Itu Satu Tidak Berbilang Tunggal Tidak Ada Sebutannya Dia Tidak Beranak Di awal Sudah Bapak Terangkan Dia Tidak Beranak Tidak Berisri Dan Tidak Diperanak Yang Ketujuh Sifat Yang Wajib Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Itu Anak Anak Kodrat Artinya Kuasa Allah Maha Kuasa Di Atas Segala Galanya Siapapun Yang Ada Berkuasa Di Dunia Ini Belum Lagi Dibandingkan Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Kekuasaan Apa Misalnya Yang Ada Di Dunia Yang Anak Ketahui Itu Belum Siapa Yang Lebih Berkuasa Allah Subhanahu Wata'ala Selanjutnya Anak Anak Sekalian Yang Berbahagia Yang Sedang Menikuti Pelajaran Daring Di Rumah Yang Kedelapan Sifat Yang Wajib Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Itu Iradat Artinya Berkehendak Allah Berkehendak Jauh Berbeda Dengan Kehendak Yang Dilakukan Oleh Manusia Biasa Kalau Manusia Berkehendak Contoh Misalnya Manusia Berkeinginan Dia Mau Membuat Meja Atau Kursi Sebelum Melakukan Perbuatan Yang Akan Ia Lakukan Tentu Terlebih dahulu Mempersiapkan Segala Sesuatunya Contoh Misalnya Kalau Bapak Mau Membuat Meja Apa yang Bapak Persiapkan Tentunya Yang pertama Papannya Harus Ada Brotinya Harus Terlebih dah Kemudian Pakunya Harus Ada Gergajinya Harus Ada Semuanya Harus Ada Tanpa Bahan-Bahan Tersebut Maka Meja pun Tidak Akan Ter Cipta Dan Tidak Akan Terjadi Berbeda Kehendak Allah Kalau Allah Berkehendak Bagi Allah Tidak Payah Dalam Surat Yasin Ayat Yang Terakhir Mengatakan Faizah Bismillahirrahmanirrahim Faizah Arada Say'an Ayyaku Lalahu Kun Kata Allah Payahkun Maka Jadilah Ia Itu anak-anak Kalau Allah Berkehendak Tidak Tidak Sulit Bagi Allah Cukup Allah Mengatakan Kun Jadi Payahkun Maka Terjadilah Ia Selanjutnya Sifat Yang Kesembilan Ilmu Artinya Mengetahui Nah Pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini juga Tidak Terbatas Ilmu Yang Ada Pada Diri Manusia Sekarang Ini Itu Kalau Dibandingkan Dengan Ilmu Allah Tidak Bisa Kita Bandingkan Sangat Sedikit Sekali Yang Allah Berikan Ilmu Kepada Kita Maka Dari Itu Selaku Kita Manusia Biasa Kita Tidak Boleh Angkuh Dan Sombong Atas Ilmu Yang Ada Pada Diri Kita Kita Wajib Bersyukur Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Memilikan Sedikit Ilmu Kepada Kita Mudah-mudahan Dengan Ilmu Yang kita Miliki Itu Kita Akan Menjadi Orang Yang Lebih Bersyukur Menjadi Orang Yang Lebih Baik Menjadi Orang Yang Lebih Tahu Diri Bahwanya Segala Sesuatu Itu Adalah Milik Allah Makanya Kata Allah Kalau Kamu Banyak Ilmu Banyak Yang Aku Berikan Kepadamu Hendaklah Kamu Bersyukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim La Insyaqartum La Adhidannakum Wal In Kafartum Inna Azadil Sadik Kata Allah Kalau Kamu Bersyukur Atas Ne'mat Yang Aku Berikan Kepadamu Apa Saja Nak Banyak Termasuk Kesehatan Termasuk Gala-galan Yang Ada Pada Dikita Ini Semua Adalah Ne'mat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hendaklah Kita Bersyukur Kalau Kita Tidak Bersyukur Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengazab Kita Maka Dari Itu Mudah-mudahan Kita Semua Anak-anak Bapak Sekalian Yang Berada Di Rumah Menjadi Orang Yang Tau Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Selanjutnya Yang Kesepuluh Sifat Yang Wajib Bagi Allah Itu Yaitu Hayat Artinya Hidup Allah Tidak Pernah Mati Yang Kesepuluh Hayat Artinya Hidup Selama-lamanya Tak Kayak Kita Dari Tidak Ada Hidup Sudah Mati Allah Tidak Pake Mati Allah Itu Hidup Selama-lamanya Selanjutnya Sama Sifat Yang Wajib Bagi Allah Itu Yang Kesebelah Sama Artinya Mendengar Pendengaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Tidak Terbatas Berbeda Dengan Kita Kalau Kita Mungkin Melalui Panca Indra Telinga Misalnya Kita Dapat Mendengar Kejauhan Jarak Misalnya Contoh 100 Meter Jelas Kedengaran Bagi Kuping Jarak Ditambah Lagi 150 Meter Antara Terdengar Dengan Tidak 200 Meter Sayu Sayu Tidak Jelas Apa Bunyi Yang Kita Dengar Itu 300 Meter Belas Pendengaran Kita Sudah Tidak Dapat Kita Dengar Lagi Maka Dari Itu Pendengaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jauh Berbeda Dengan Pendengaran Kita Manusia Maka Dari Itu Kita Harus Hati-hati Baik Itu Ngomongin Orang Dan Sebagainya Orang Yang Kita Omongin Itu Memang Tidak Mendengar Namun Allah Tetap Mendengar Jangankan Yang Sudah Kita Keluarkan Dengan Lisan Kita Yang Masih Di Dalam Hati Yang Ingin Kita Ucapkan Allah Sudah Tahu Apa Yang Bakal Kita Ucapkan Itu Maka Dari Itu Ya Anak-anak Sekalian Wajib Kita Tanamkan Kepada Diri Kita Masing-masing Sifat Yang Kesebelas Bagi Allah Itu Sama Artinya Mendengar Selanjutnya Yang Kedua Belas Basar Artinya Melihat Penglihatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Tidak Terbatas Nah Berbeda Dengan Kita Kalau Kita Mungkin Penglihatan Kita Kalau Ada Hijab Maksud Bapak Hijab Itu Dinding Kalau Ada Orang Yang Di Balik Dinding Sana Apapun Benda Yang Ada Di Balik Dinding Sana Pasti Kita Tidak Tahu Kenapa Karena Kita Tidak Melihat Meskipun Jaraknya Dekat Kenapa Kita Tidak Tahu Apa Yang Ada Di Balik Dinding Karena Penglihatan Manusia Itu Terbatas Nah Penglihatan Allah Subhanahu Wata'ala Itu Tidak Terbatas Meskipun Ada Hijab Atau Dinding Namun Allah Tetap Melihat Apa Yang Ada Di Balik Dinding Tersebut Maka Dari Itu Wajib Kita Tanamkan Pada Diri Kita Masing-masing Allah Benfad Baswar Artinya Maha Malihat Ketika Kita Ingin Melakukan Perbuatan Yang Melanggar Daripada Aturan Agama Maka Kita Tersentah Kita Subhanallah Astagfirullah Allah Maha Melihat Semua Perbuatan Kita Meskipun Perbuatan Kita Itu Kita Lakukan Di Tempat Yang Sangat Tertutup Sekali Misal Ada Yang Melakukan Perbuatan Misalnya Di Apa Nama Itu Di Semak Belukar Contoh Ini Bapak Cerita Ada Cerita Seorang Anak Yang Namanya Zainuddin Dia Seorang Anak Yatim Bapaknya Sudah Meninggal Dia Jauh Tinggal Di Pinggiran Kota Kerja Orang Tuanya Maksud Bapak Ibunya Mencari Kayu Bakar Itulah Kerja Orang Tuanya Si Zainuddin Pingin Sekolah Tapi Biaya Tidak Ada Maka Pada Satu Hari Zainuddin Secara Diam-diam Pergi Ke Sekolah Tempat Orang Belajar Sekolah Zaman Dulu Panggung Paket Tiang Maksud Bapak Itu Maka Zainuddin Begitu Datang Ke Sekolah Dia Tidak Masuk Ke Dalam Kelas Dia Berada Di Buah Kolong Kelas Tempat Orang Belajar Pada Satu Ketika Setelah Mempelajari Proses Belajar Maka Oleh Gurunya Dilakukan Ujian Anak-anak Kata Gurunya Hari ini Kita akan Melakukan Ujian Ujiannya Sungguh Luar biasa Aneh Ujiannya Dipanggil Satu-satu Ahmad Maju ke depan Kita ujian Dikasih Ayam Satu Pisau Satu Bedu Maju Ke depan Ambil Lagi Bagi Ayam Satu Pisau Satu Dan Seterusnya Terakhir Keluarlah Zainuddin Dari bawah kolom Masuk Kedalam Kelas Ustaz Saya juga Mau Ujian Terheran Anak-anak Yang ada Di dalam Ruangan Ustaz Dia pun Heran Nama Kamu Siapa Nama Saya Zainuddin Pak Ustaz Jadi Mau Ujian Iya Mau Ujian Dikasih Ayam Satu Pisau Satu Kata Ustaz Kata Gurunya Silahkan Kalian Potong Ayam Ini Yang Tidak Diketahui Oleh Siapapun Nah Bubarlah Anak itu Ke rumah Masing-masing Besok Ayam Dibawa Ke sekolah Lagi Yang sudah Dalam Keadaan Terpotong Kata Gurunya Maka Dipanggillah Ahmad Ke depan Bawa ayam Sudah dipotong Ahmad Motong ayam Dimana Ahmad Di Kebon Pak Si Badu Dimana Motong ayamnya Di Kamar Terus Ada yang Di kamar Ada yang Di hutan Ada yang Di WC Segala Bagai Semua orang Ayam Sudah Dipotong Hanya Si Zainuddin Membawa Ayam Yang Masih Dalam Keadaan Utuh Kenapa Kamu Tidak Potong Zainuddin Kata Guru Saya Saya Tidak 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 Maka Tidak Tidak Sesenta Hatinya Subhanallah Anak Ini Luar Biasa Apa Alasan Kamu Tidak Menotong Ayam Ini Saya Tidak Tidak Menotong Ini Ustaz Karena Kemana Saya Akan Melakukan Ini Allah Tetap Melihat Sebuah Perbuatan Yang Saya Lakukan Subhanallah Ini Contoh Orang Yang sudah menanamkan dengan sempurna Sifat yang wajib bagi Allah SWT Kedalam hatinya Maka dia enggan melakukan Semua perbuatan-perbuatan yang maksiat Karena Allah maha mali maha maliyat Selanjutnya Sifat yang wajib bagi Allah Yang ke tiga belas Yaitu kalam Artinya berfirman Berfirman itu berkata-kata Allah pernah berkata-kata Dengan Nabi Musa di Bukit Tursina Allah berfirman dalam Al-Quran Waqallamallahu Musa takdimah Allah pernah berkata-kata Dengan Nabi Musa Nah kalam Allah sekarang ini Ialah Alkitab Alkitab dalam ajaran Islam itu Al-Quran itu adalah kalam Allah SWT Yang ke empat belas Sifat yang wajib bagi Allah SWT itu Yaitu Qadiran Zat yang maha berkuasa Jadi selain Allah itu Tidak ada satu makhluk pun Yang berkuasa Melebihi daripada Kekuasaan Allah SWT Yang ke lima belas Muridan Artinya zat yang maha berkandak Allah itu Sangat mudah untuk melakukan sesuatu Tidak seperti kita Mengalami kesulitan Tadi sudah Bapak terangkan Kalau Allah ingin berkandak Dalam sifat yang kedelapan tadi Iradat artinya berkandak Allah tidak begitu susah Cukup Allah mengatakan Kun payakun Maka terjadilah ia Hayyan artinya zat yang maha hidup Tidak pernah mengalami mati Samian zat yang maha mendengar Basiran zat yang maha melihat Mutakaliman zat yang maha berkata-kata Itulah jumlah sifat yang wajib Bagi Allah SWT Yang wajib kita tanamkan Dalam diri kita masing-masing Agar supaya kita terhindar daripada Perbuatan-perbuatan maksiat Perbuatan yang tidak sesuai Dengan aturan carian agama Islam Anak-anak sekalian yang berbahagia Yang sedang mengikuti pelajaran Daring di rumah Selanjutnya Bapak akan menerangkan Lawan daripada sifat yang wajib Bagi Allah SWT Yaitu sifat Allah yang jais Sifat Allah jais ini secara bahasa Pengertiannya ya nak ya Yaitu Berarti boleh Yang dimaksud dengan sifat jais Ialah Sifat yang boleh ada dan boleh tidak Itu Bapak ulangi Sifat jais ini ialah Sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada Pada Allah SWT Sifat jais ini tidak menuntut Pasti ada atau pasti tidak ada Yang pertama Yaitu contoh sifat jais bagi Allah Yaitu Allah boleh membuat dunia Atau tidak membuat dunia Sekandar Allah Dia mau membuat Mau tidak Mau Allah menciptakan kita Mau tidak menciptakan kita Itu terserah Allah Jadi Allah boleh membuat dunia Atau membuat apa saja Atau tidak membuat Yang kedua Allah boleh menciptakan langit Atau tidak menciptakan langit Bagi Allah tidak masalah Yang ketiga Allah boleh membuat bintang Atau tidak membuat bintang Yang keempat Allah boleh membuat gunung Atau tidak membuat gunung Dan lain-lain Selanjutnya Sifat yang mustahil Mustahil ini Tidak mungkin gitu Sifat yang mustahil bagi Allah ini Ialah Sifat yang tidak mungkin ada Pada Allah SWT Kemudian Sifat mustahil ini Kebalikan dari sifat yang wajib Bagi Allah SWT Kalau yang wajib itu Ada Yang mustahil ini Dia tidak Tidak ada Anak-anak sekalian Yang berbahagia Yaitu Lawan daripada Sifat yang wajib Tadi ada 20 Sifat yang Mustahil Yang jais ini juga Ada ini Sifat mustahil Bagi Allah SWT Yang pertama Adam Artinya tidak ada Wujud artinya ada Mustahil tidak ada Ada Mustahil tidak ada Yang kedua Hudus Nah itu Artinya baru Lawan daripada tadi Wujud artinya ada Kidam Nah itu tadi Lawan daripada Sifat yang Yang wajib Yang kedua Hudus artinya Baru Fana Artinya lenyap Atau binasa Sifat yang wajib Bagi Allah yang Ketiga tadi Bako artinya kekal Mustahil Allah itu Lenyap Atau binasa Yang keempat Sifat yang Mustahil Bagi Allah Sama dengan Makhluk Ciptaannya Yang wajib itu Allah tadi kan Bersifat Allah berbeda Dan makhluk Ciptaannya Mustahil Allah itu Sama dengan Makhluk Ciptaannya Yang kelima Sifat yang Mustahil Butuh kepada Orang lain Padahal Sifat yang Wajib tadi Sudah Bapak Terangkan Allah itu Bersifat Berdiri sendiri Mustahil Allah itu Bersifat Ihtiaju Bilaidihi Butuh kepada Orang lain Mustahil itu Allah tidak Membutuhkan Bantuan kepada Siapapun Yang keenam Ta'atud Artinya Berbilang Atau Bersekutu Allah itu Tidak Berbilang Hanya satu Tunggal Tidak Beranak Tidak Beristri Dan tidak Diperanakkan Yang ketujuh Sifat Yang mustahil Bagi Allah Itu Azun Artinya Lemah Allah tidak Ada Mengalami Kelemahan Bagi Allah Itu Tidak Ada Kelemahan Allah Sungguh Sangat Berkuasa Berbuat Apa saja Yang Allah Inginkan Kemudian Sifat Yang Mustahil Yang Kedelapan Bagi Allah Karah Artinya Terpaksa Allah Tidak Pernah Merasakan Keterpaksaan Karena Allah Tidak Ada yang Mengatur Allah Sendiri Tidak Ada seperti Kita Kita Mungkin Ada rasa Terpaksa Ada tidak Terpaksa Ada setengah Setengah Terpaksa Kemudian Yang Kesembilan Allah Bersebat Ilmu Artinya Mengetahui Pinter Artinya Orang Pintar Mustahil Allah Itu Bordoh Bersifat Jahlun Ini Sifat Yang Mustahil Bagi Allah Yaitu Jahlun Yang Kesembilan Yang Kesepuluh Sifat Yang Mustahil Bagi Allah Itu Maut Mati Padahal Sifat Yang Wajib Bagi Allah Tadi Hayat Artinya Hidup Allah Tidak Pernah Mengalami Mati Selanjutnya Sifat Yang Kesebalas Itu Sumu Artinya Tuli Padahal Sifat Yang Bagi Allah Itu Sama Artinya Maha Mendengar Bukannya Allah Itu Tuli Ini Mustahil Bagi Allah Itu Tuli Yang Kedua Umyun Artinya Buta Allah Maha Melihat Mustahil Bagi Allah Itu Buta Kemudian Bukmun Artinya Bisu Dalam Sifat Yang Wajib Bagi Allah Tadi Yaitu Kalam Artinya Berkata Kata Mustahil Allah Itu Bersifat Bukmun Artinya Bisu Yang Ke Empat Sifat Yang Mustahil Bagi Allah Itu Azizan Jat Yang Maha Lemah Allah Itu Maha Kuasa Yang Ke Lima Sifat Yang Mustahil Bagi Allah Muk Rahan Jat Yang Maha Terpaksa Yang Ke 16 Sifat Yang Mustahil Bagi Allah Jahilan Artinya Zat Yang Maha Bodoh Allah Itu Maha Pintar Di Atas Segala Galani Yang Ke 17 Mayitan Zat Yang Maha Mati 18 Asamah Zat Yang Maha Tulik 19 A'mah Zat Yang Maha Buta Allah Tidak Buta Allah Maha Melihat Maha Menengar Maha Mengetahui Yang Kedua Sifat Yang Mustahil Bagi Allah Itu Lawan Daripada Sifat Yang Kedua Polo Allah Itu Maha Berkata Kata Mutakal Liman Artinya Maha Berkata Kata Mustahil Allah Itu Bersifat Bisu Anak Anak Sekalian Yang Berbahagia Untuk Pertemuan Pertama Pelajaran Daring Pada Pagi Hari Yang Berbahagia Ini Kiranya Cukup Sampai Disini Mudah Mudahan Apa Yang Bapak Sampaikan Pada Materi Pelajaran Pada Pagi Ini Kesimpulannya Yaitu Pengertian Iman Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi Sudah Bapak Terangkan Menurut Bahasa Menurut Istilah Kemudian Sifat Yang Bagi Allah Ada 20 Dan Sifat Yang Mustahil Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada 20 Kemudian Untuk Tugas Kalian Untuk Pertemuan Perdana Pada Pagi Hari Ini Soalnya Satu Saja Satu Tolong Dikatat Bagus Bagus Soal Ini Nanti Kamu Kirim Jawabannya Lewat Grup Kelasnya Masing Masing Pertanyaannya Satu Saja Berapakah Jumlah Yang Wajib Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tuliskan Satu Persatu Beserta Artinya Bapak Rasa Ulang Sekali Ulang Sekali Lagi Untuk Soal Latihan Kamu Pertanyaannya Berapakah Jumlah Sifat Yang Wajib Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tuliskan Satu Persatu Beserta Artinya Sekian Terima kasih Anak-anak Sekalian Yang Berbahagia Marilah Kita Tutup Pelajaran Kita Ini Semoga Apa Yang Kita Pelajari Pada Pagi Hari Ini Dengan Jarak Jauh Kita Ini Tidaklah Mengungeri Arti Semangat Kita Untuk Belajar Mari Bersama-sama Kita Tutup Dengan Ucapan Hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh